Halo guys, kali ini aku mau jelasin tentang PR2 kalian, tentang writing Kenapa saya ngasih penjelasan, ya mungkin dari evaluasi tugas yang kemarin Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya Yang pertama, setiap kalian mengerjakan soal writing Kalian harus selalu fokus untuk merhatikan kayak gimana sih kira-kira data ini mau dikelompokin Apalagi yang lebih dipikal seperti ini Nah, pada soal berikutnya ini, dimana ada satu tabel dan ada satu bar chart dan satu tabel Sama-sama ngebahas tentang export earning, tapi yang satunya dalam billions dollars Sama yang satunya itu dalam jumlah perbedaan presentasenya Nah, di sini, ini kan ada dua data ya Ketika kalian menuliskan, ketika kalian menuliskan nanti, ketika kalian menuliskan di paragraf pertama Itu kan kalian bisa disebut satu-satu, satunya ada bar chart, ada tables, atau kalian bisa menggabung keduanya Jadi, misalnya kayak, the bar chart provides data tentang apa gitu kan Terus nanti di tabelnya, itu ngebahas tentang apa Akan tetapi, kalian juga bisa menggabung duanya dengan perhatikan kira-kira data ini ngebahas apa sih gitu kan Pada dasarnya, data-data ini sama ngebahas tentang export earning ya Tentang export earning, ya cuma perbedaan Export earning, cuma perbedaannya itu adalah dibentuk datanya Jadi, ini sama-sama tentang export earning Tapi, kalau dibar chart, itu lebih kepada export earningnya itu Akan menampilkan kayak jumlah mereka in billions Sementara di sini itu tentang perubahan Jadi, secara sederhana, semua data ini akan membahas tentang perbandingan ya Comparison, jadi comparison antara export earning antara tahun 2016 dan 2015 Kayak gitu, itu yang harus kalian perhatikan Yang kedua, ketika melihat data ini Tentunya, ada berbagai cara Yang pertama, simple strategi Di mana kalian fokus ngebahas kayak Yang pertama, kalian bahas petroleum products Terus engineer goods Terus germs and jewelry Dan selanjutnya, kalian bahas satu-satu Itu juga boleh Tapi, pembahasan cara begini Ini mungkin lebih simple banget Jadi, kemungkinan nilainya juga agak kurang keren ya Jadi, kalian bisa menggunakan cara lain Caranya gimana? Misalnya, itu kalian Yang pertama itu, kalian lihat dari data ini Kalau misalnya kalian lihat dari data bar chart ini Kalian bisa melihat bahwa petroleum sama engineer Itu selalu tinggi ya Petroleum sama engineer itu selalu tinggi Kayak gitu Terus, yang lainnya Yang lainnya itu Kalian bisa kelompokin deh Jadi, kelompokin misalnya Yang selalu tinggi itu ada dua Yang selalu di tengah-tengah itu ada germs and jewelry Yang terakhir itu ada Agriculture product dan textile Nah, itu cara kedua Dari melihat dari data Keseluruhannya Tapi, kalian juga melihat Ini mungkin yang Kalau saya sih suggestionnya Yang kalian Kalau mau main Cara melihat data Kalian bisa menggunakan strategi ketiga ini Dimana kalian melihat perubahannya Perubahannya Kalau kita melihat perubahannya disini Yang kategori tinggi Itu mungkin ada textile Sama engineer goods Itu kalian bisa kelompokin sebagai Kelompok yang peningkatannya tinggi gitu kan Terus, yang Yang ini Yang peningkatannya rendah Itu ada petroleum sama agriculture Dan yang menurun Itu germs and jewelry Jadi, kalian bisa kelompokin gitu Di dalam menulis IELTS nantinya Kalian itu harus bisa coherence ya Jadi, ketika kamu bahas Yang meningkat-meningkat Kalian Fokus masa yang meningkat-meningkat Ketika menurun-menurun Kalian bisa melihat Yang menurun Kayak gitu Nah, ini juga bisa menjadi Overview-nya ya Kalau misalnya kalian Menggunakan Menggunakan overview Yang kayak terakhir ini Melihat perubahannya Kalian bisa melihat bahwa Oh, secara umum Bahwa mereka itu Ada yang meningkat Secara tinggi Meningkat Lumet tinggi Dan ada yang meningkat Rendah Kayak gitu Tapi ada juga Atau ada yang selalu tinggi Atau selalu rendah Nah, itu bisa kalian gunakan Untuk sebagai overview-nya Nah Setelah kalian jago nih Setelah kalian bisa Ngebuat Isi kontennya Terus ini Saya sarankan juga Kalian membaca buku ini Gimana cara mempelajari Dan menggunakan buku ini Gitu kan Nah, yang ini bukunya Ini bukunya Dutupnya adalah Right Highest Right Gitu kan Nah, misalnya disini ada contoh nih Ini sama ya Jadi disini Ada buku Tentang Gender Infraison in Med Ini soalnya Ada two figures juga Dia itu Menunjukkan Rate of Criminal Conviction Among Men And Women At Different Age In the UK The Proposal of Male And Female Fresen In Med In the British Fresen Systems Nah, ini Nah, disini Itu kan datanya tuh Ada yang Ada yang Ada yang File Chart Sama ada yang Line Chart ya Nah, disini Kalian bisa melihat Bagusnya buku ini Kalian bisa melihat gitu Disini tuh ada kayak Gimana sih Curi-curi saya Dan kira-kira dapat Nilai 5 Eh, dapat nilai 6 Dapat nilai 7 Nah, ini Buku ini Ini bagus banget Buat belajar Yang namanya Yang namanya Cara menulis Terutama dari segi aspek Pocket Billy dan Grammar Coba kalian lihat ya Misalnya gini Mana Bisa kita lihat yang ini Sorry, sorry Kita lihat yang ini Crime in the UK ya Crime in the UK Kalian bisa lihat Nah, misalnya ini However, crime decrease Dramatically Among men and women Over the following 20 or 30 years Ini kan kayak Ini kalian sering pakai Gimana Nah, kalau dapat 6 Keku gimana However, there are Dramatic decrease In criminal conviction Among both sexes Over the subsequent decades Jadi, dengan kalimat ada Subsequent Kalian bisa gunakan Subsequent ini Jadi kan Subsequent decade Berarti kalau ini kan Kalau di case kalian Kalian bisa gunakan Subsequent decades Nah, disini Cara-cara ini Kalian bisa pakai Misalnya kan There are dramatic There are dramatic increase In export earning Misalnya In germs And textile And textile Over subsequent years Nah, kayak gitu-gitu Jadi, kalian Dengan melihat contoh ini Kalian bisa Bisa mengaplikasikannya Untuk kalian pakai Tulisan kalian Kan ada kayak Misalnya kalian bisa The subsequent years However See dramatic increase In In textile In textile Export Among Among both years Kayak gitu Misalnya kayak gitu Jadi, kalian bisa Berikasikannya disini Di buku ini Banyak banget Banyak banget Kalimat-kalimat yang bagus Kalimat-kalimat Yang bisa kalian gunakan Dan apply ke tulisan kalian Karena saya Kalian kayak cari-cari Disini Mana sih Vocabularies Mana sih Vocabularies Mana Teknik menulis Yang bagus Itu kalian bisa gunakan Dan kalian bisa Aplikasikan di tulisan kalian Saya harapannya Tulisan kalian Jadi makin keren Disini juga Kalian bisa melihat Disini ada Academic Vocabularies Jadi ada yang basic Ada yang intermediate Ada yang advanced Nah, dengan kalian bisa Bercakap gini Kalian bisa Lebih sadar lagi Dengan membaca buku ini Mungkin kalian bisa Sadar Ternyata Gaya tulisan itu sekarang Masih basic Masih cuma dapat 5 Nah, nanti dengan kalian Baca buku ini Mungkin bisa menjadi Rujur Misalnya Kayak gitu Oke, itu aja Penjelasan Tambahan ilmu Yang saya bisa berikan Dari pertemuan Sebelumnya Nanti kalau misalnya Perlu lagi Saya buat Review Set seluruh Kemampuan Menurut kalian Bisa juga ya Karena kan Kalau dengan Di-record Kayak gini Itu lebih enak Aja gitu Itu bisa Dilihat lagi Nantinya Dibulang lagi Lihat gitu kan Kayak gitu Kalau misalnya Pakai recording Dari Zoom Kadang terlalu panjang Kayak gitu Oke, bye-bye Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke